Intro Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus Khususnya pada bulan Maret ini Saat kita merayakan perayaan penderitaan Tuhan Yesus Kristus Hingga diselitkan dan bangkit dari kubur yang kita sebut dengan perayaan pasca Biarlah melalui penderitaannya kita rasakan penerusan dan pengundusan kita sebagai anak-anak Tuhan Karena melalui kebangkitannya kita juga akan dibangkitkan untuk memasuki hidup yang kekal Saudara-saudara sopan rohani kita pada pagi hari ini Kami ambil dari Nas Harian dari Almanak EKB atau Turpuk untuk hari ini Dari Masmur Pasal 1 Ayat yang pertama Karena Minggu ini kita sudah memasuki persekutuan dua sektor Maka Nas untuk Epistil telah dibawakan menjadi renungan disana Maka untuk mengisi sapaan rohani kita Kami ambil dari sapaan dari firman Tuhan yang boleh kita nikmati sehari-harinya Dari Almanak EKB Maka untuk tanggal 2 Maret ini Nas untuk kita adalah dari Masmur Pasal yang pertama Ayat yang pertama Dengan judul berbahagia orang-orang yang takut akan Tuhan Misalnya dikatakan berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasir Yang tidak berdiri di jalan atau di pihak orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemong Maka kalau kita sebagai anak-anak Tuhan Tidak berjalan menurut nasihat orang pasir Menurut cara-cara hidup orang pasir Dan tidak berdiri bersama dengan mereka Dan tidak duduk bersama dengan orang-orang pencemong Tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan Siang dan malam Disitu kebahagiaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Saudara-saudara Menurut Robert Biswas Dreiner Seorang psikolog dari Universitas Portland Mengatakan bahwa kebahagiaan itu Berupa kualitas hidup yang secara keseluruhan Sudah mencapai tingkat kepuasan Jadi kalau kita dalam aspek-aspek kehidupan kita Sudah mencapai tingkat kepuasan Dan kepuasan-kepuasan itulah yang sering dimengerti Sebagai kebahagiaan Ada tingkat kepuasan dalam kesehatan yang prima Ada tingkat kepuasan dalam kreativitas yang tinggi Ada tingkat kepuasan dalam pendapatan penghasilan yang memuaskan Ada tingkat kepuasan dalam pekerjaan yang membanggakan Bahkan ada tingkat keharmonisan dalam perkawinan Yang kita lihat sebagai sesuatu yang sangat diharapkan Ternyata Tingkat-tingkat kepuasan ini tidak dapat Kita tidak mendapatkannya dalam hidup ini Kalaupun kita dapatkan paling hanya satu dua Tingkat kepuasan Ada orang yang dengan tingkat kepuasan Kesehatannya sangat prima Tapi dalam bidang pekerjaan Atau ilmu pengetahuan Sangat jauh Sehingga di bidang ekonomi pun sangat jauh Ada orang juga yang sangat bangga dengan pekerjaannya Dia merasa puas dengan pekerjaannya, dengan karirnya Tapi rumah tangkanya perantakan Bahkan imannya pun makin jauh Kita melihat demikian adanya Kenapa ya? Kok tidak bisa ternyata kita mencapai tingkat kepuasan Sebagaimana dia maksudkan itu? Karena manusia itu adalah Terdiri dari Makhluk hidup sebagai biologi Atau secara jasmani Tapi juga kita adalah makhluk rohani Jadi bukan hanya sebagai makhluk biologis dan sosial Dimana kita hanya hidup sebagai manusia Sebagai jasmani Dan hidup bermasyarakat Tapi lebih dalam dari situ adalah Bahwa kita adalah makhluk rohani Dimana ketika kita diciptakan Tuhan menggembuskan roh kehidupan kepada kita Maka sebagai orang percaya Sebenarnya kita harus lebih takut Kepada hal-hal yang mematikan kerohanian Daripada kejasmanian atau tubuh kita Coba bandingkan dengan Matius Pasal yang ke-10 Ayat yang ke-28 Dimana roh kita harus hidup bersama dengan roh Allah Jadi tingkat kebahagiaan itu Secara rohani kita Kita harus melihat Dan kita harus mencapai Bagaimana roh kita hidup bersama dengan roh Allah Karena kebahagiaan rohani kita Bukan suatu kecukupan Dalam hal materi Dalam hal sosial Sepopuler apapun kita Kalau tidak ada di dalam kecukupan kerohanian Dan ini tidak boleh digentikan dengan apapun Ini hanya boleh digentikan dengan kehadiran roh Allah di dalam diri kita Kualitas hidup kerohanian yang seperti ini Yang membangun kehidupan yang tidak lagi suka Kita tidak senang lagi dengan cara hidup orang-orang yang tidak senonoh Orang-orang pasih Orang-orang sombong Dan orang-orang nurhaka Kita tidak suka lagi duduk bersama-sama dengan mereka Kita tidak suka lagi Barang kita kasihan menilai persekutuan mereka Karena mereka hanya menimbun Menunggu penderitaan pada waktunya Sudara-sudara Uang memang perlu Tetapi uang tidak membahagiakan kita secara sepenuhnya Ya Meskipun banyak hal yang boleh dilakukan oleh uang Namun kebahagiaan hanya didapat melalui hubungan Melalui relasi Melalui kebersamaan dengan roh Tuhan Awas Karena pada akhirnya cinta uang adalah akar dari segala kejahatan Coba lihat di dunia ini Mulai dari perkara kecil Sampai perkara besar Adalah karena cinta akan uang Tidak cinta akan hidup yang kekal Yang diberikan oleh Tuhan Yesus Oleh kami sudah harus sebagai orang-orang pilihan Orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan Orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan Hiduplah tidak lagi dengan secara serampangan Tapi kita harus hidup Berjalan Menurut Tuhan Yesus Berjalan Bersama dengan roh kudus Mari kita berdiri tegak Untuk melakukan kehendak Tuhan Mari kita duduk bersama Sebagai persekutuan Yang rukun di hadapan Tuhan Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih